Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencaksilat, salam persaudaraan Kembali lagi dengan saya, Denny Aprisani Dalam channel Youtube, Denny Wewe Nah, sahabat pencaksilat sekalian Sahabat Denny Wewe, di kesempatan kali ini Saya akan membuatkan konten yang dimana Request-nya dari Muhammad Rizaldi Bang request bagaimana cara mengukur jarak tembak bang Oke Jadi, request-nya Rizaldi Mengukur jarak tembak, mungkin jarak tembak serangan Sebenarnya ini harus ada partner Karena disini saya gak ada partner ya Jadi sendirian, nantilah mungkin kalau ada teman Kita akan praktekan ke teman bagaimana Cara mengukur jarak tembak serangan Supaya memang Tendangan atau pukulan kita tuh Tepat dengan sasaran Mungkin di beberapa konten-konten sambung saya sebelumnya Kita melihat ada Mas Fianpu Ada Mas Nur Yang kadang ngerang, itu gak kena ya Bagaimana cara kita mengukur jarak tembak Nah, disini mungkin Kalian juga sering melihat saya Kalau sparing atau sambung Mas Deni ini jarang nyerang duluan Sebenarnya, saya bukan jarang nyerang duluan Saya tuh mengukur jarak tembak saya Saya maju sedikit Maju sedikit, maju sedikit Kalau sudah jarak tembaknya saya Saya serang Tapi kebanyakan Setelah saya maju dikit, maju dikit, maju dikit Lawan yang nyerang duluan Disitu Saya santap ya Tapi sebenarnya Saya itu mengukur jarak tembak serangan Jadi kalau orang yang sudah mengerti teknik Itu gak asal serang Setiap serangannya itu harus mengenai sasaran Baik pukulan maupun tendangan Boleh kalian lihat video-video saya sebelumnya sambung Kalau ketika saya maju sedikit, 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 sedikit Nah, itu adalah cara saya mengukur jarak tembak Nah, bagaimana cara melatih mengukur jarak tembak Ya mungkin Kalian pernah latihan di patching Atau target Menendang target Atau samsak Nah, disana kan Kalau kalian untuk mengukur jarak tembak Kalian harus tahu nih Sasarannya di mana Tapi kalau lawan Yang bergerak Kita gak mudah untuk mendekatinya Ya, mungkin kalau samsak Mantep Tendang itu kena Beda dengan Lawan yang sebenarnya Jadi kalau kita nendangnya Diem Gak kena Ya, makanya kita Sedikit, sedikit Mendekat, mendekat, mendekat Wah, ini jarak tembaknya Masuk Kalau bisa Nyerangnya itu dengan sedikit Maju Kalau jaraknya jauh Tapi kalau memang Orangnya sama-sama gak bergerak Tendang di tempat gak masalah Tapi kebanyakan ketika bergerak dikit Lawannya mundur Makanya Serangan gak kena Mungkin Cara pertama adalah Dengan kita menggertak dulu Dia mundur gak nih Kalau dia mundur Berarti kita nyerangnya sedikit Maju, serang Itu untuk mengukur jarak tembak pertama Cara kedua Adalah Dengan Mengukur jarak tembak Dengan Pukulan dulu Jadi mungkin Kalau nendang Takut kebanting Kita pukul Set Ketika pukulan masuk Itu jarak tembak Tendangan juga Jadi pancing pukul Tendang Ya Tapi kalau kalian yakin Menendangnya ini Kira-kira kalian Wah masuk Sikat aja Ya Tapi intinya Kita gak sembarang Mengeluarkan serangan Makanya kalau Orang yang sudah Mengerti teknik Atau di tingkat nasional Mainnya gak ngasal Lebih banyak ke Tipenya menunggu Tipenya tenang Ya Kalian boleh lihat Pasti mainnya gak Gak rusuh Gak Gak heboh Main sana sini Gak Dia lebih tenang Tapi ada juga orang Yang tipe mainnya Yang Dia lincah Buat Apa Buat Memecah Fokuskan Orang yang mainnya tenang Tapi kalau Pengalaman saya Yang paling susah Adalah Menanganin Lawan Yang tipe Mainnya tenang Ya Karena apa Kalau dia tenang tuh Kadang Bisa terbaca Gerakan lawan Oh ini Mau tendangan Oh ini Mau main sapuan Mau main guntingan Itu biasanya kebaca Ya kalau Atlet Atlet nasional Itu kebaca Jadi intinya Kalau kita mau mengukur Jarak tembak Bisa dengan pukulan Naik Ya Atau dengan mendekat Perlahan-lahan Dan juga Bisa juga dengan Menyerangnya Sambil maju Kena Ya Intinya jangan belajar Jarak tembak serangan aja Siap-siap Antisipasi bantingan Kita nyerang Takutnya ketangkep Belajar antisipasinya juga Mungkin nantilah Kalau ada partner Ini lebih enak nih Tapi saya menjelaskan dulu ya Nextnya Kalau ketemu Temen kalau Karena saya masih di Bandung Jadi agak sulit ya Mencari partner Karena kalau istri saya Ngasuh dulu Jadi Di next lah Kesempatan Masih banyak yang request Tentang teknik Nanti saya akan bahas Saya akan ulas ya Disini saya Tepatnya lebih ke sharing ya Bukan berarti Saya ngajarin Saya ngerasa hebat Tidak sama sekali Tapi lebih ke Ini adalah pengalamannya saya Jadi intinya Kita sama-sama belajar Jadi Ada temen yang bertanya Saya mengulas lagi Apa yang saya dapat Intinya gitu ya Dan jangan asal serang Ingat Setiap serangan Harus mengenai target Sama seperti TNI ini Satu peluru Satu nyawa Harus mengenai Harus mengenai targetnya Oke mungkin itu saja ya Yang dapat saya sampaikan Semoga mudah dimengerti Jika ada apa yang saya sampaikan salah Saya mohon maaf Di next Kalau ada temen Saya akan praktekan Bagaimana cara mendekatin Jarak tembak yang Benar Versi saya Oke saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencah silat Salam persaudaraan Bye bye Selamat menikmati